Halo teman-teman, kali ini saya akan nge-vlog di kota Bandung dan tentunya saya akan membahas tempat-tempat wisata yang berada di kota Bandung tentunya video saya beberapa hari ini tentang kota Bandung terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebatum tupai, salam bahagia, salam sehat dan tentunya saya akan mengajak jalan-jalan teman-teman ke Kawah Putih, CWD saya kebetulan pada waktu itu nginep di daerah Lembang jadi saya untuk ke CWD lumayan jauh ya teman-teman beratnya dari ujung ke ujung dan perjalanan saya untuk menempuh ke CWD ini sekitar 2 jam lebih dan saya melewati jalan tol untuk masuk ke kawasan CWD ini termasuk cukup murah teman-teman ya sekitar 30 ribu per orang untuk kendaraan motor tidak boleh naik parkir di atas cukup pakai di bawah dan menaiki kendaraan yang disiapkan oleh pengelola ada mobil yang disebut dengan ontang anting dan kami membawa kendaraan roda empat yang kami sewa di Bandung ini untuk parkir di atas sekitar seharga 162 ribu Kawah Putih adalah tempat wisata Bandung yang paling terkenal berlokasi di CWD, Jawa Barat kurang lebih sekitar 50 km arah selatan kota Bandung Kawah Putih, Bandung adalah sebuah danau yang terbentuk akibat dari letusan gunung patuha sesuai dengan namanya tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari percampuran unsur belerang selain tanahnya yang berwarna putih air danau kawasan Kawah Putih, Bandung juga mempunyai warna yang putih, kehijauan dan dapat berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung suhu dan cuaca Kawah Putih, Bandung berada di kawasan pegunungan yang mempunyai ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut dengan ketinggian tersebut suhu darah di tempat wisata ini tentu saja dingin dengan suhu 8 derajat celcius sampai dengan 22 derajat celcius oleh karena itu jangan lupa membawa jaket atau memakai pakaian yang tebal selain untuk dinikmati keindahannya oleh para wisatawan Kawah Putih, Bandung juga seringkali menjadi tempat kegiatan lain misalnya pengambilan gambar film, melukis, foto pengantin sampai dengan kegiatan mendaki dan berkuda cerita mengenai Kawah Putih, Bandung bermula pada abad ke-10 di mana terjadi sebuah letusan hebat oleh Gunung Patuha setelah letusan ini banyak orang beranggapan bahwa lokasi ini adalah kawasan angker karena setiap burung yang terbang melewati kawasan itu akan mati seiring dengan berjalannya waktu kepercayaan mengenai angkernya tempat ini dimulai pudar sampai akhirnya pada tahun 1837 ada seorang ahli botani dengan kebangsaan Jerman datang ke kawasan ini untuk melakukan penelitian peneliti yang bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun tersebut sangat tertarik dengan kawasan pegunungan sunyi yang bahkan tidak ada burung yang terbang di atasnya sehingga ia berkeliling desa untuk mencari informasi pada saat itu seluruh informasi yang ia dapatkan adalah bahwa kawasan tersebut angker dan dihuni oleh makhluk halus bagi Dr. Franz Wilhelm Junghun pernyataan masyarakat tersebut tidaklah masuk akal karena tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut ia pergi ke dalam hutan rimba untuk mencari tahu apa yang ada di sana singkat cerita akhirnya Dr. Franz berhasil mencapai puncak gunung dan dari sana ia melihat keberadaan sebuah danau indah berwarna putih dengan bau belerang yang menyengat oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa kembali dengan vlog-vlog saya selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati